Menyamar sebagai jemaah masjid, seorang pria diamankan warga diduga hendak melakukan pencurian sepeda motor. Dari tangan pelaku, warga mendapati kunci leterti yang sudah dipodifikasi. Selain hendak melakukan pencurian, pelaku juga menjadi daftar pencarian polisi di Polres Prabu Muli dengan perkara penganiayaan. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Pengurus Masjid Agung Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang dikejutkan penemuan tas milik jemaah yang berisikan kunci leterti yang sudah dimodifikasi oleh pelaku, Salifuddin yang menyamar sebagai jemaah masjid. Pelaku yang dipenuhi tatu ini diamankan warga dan pengurus masjid di post security oleh pengurus masjid dan jemaah lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian, petugas mendapati senjata tajam jenis kris di pinggang pelaku dan kunci leterti yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Beruntung, pelaku dapat diselamatkan petugas yang nyaris menjadi amukan warga. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, pelaku tak mengakui kalau dirinya hendak melakukan pencurian sepeda motor. Tak lepas begitu saja, ternyata pelaku memiliki laporan penganiayaan di Polres Prabu Muli yang mengakibatkan korban Sadam mengalami luka tusuk sebanyak tujuh lubang hingga membuat korban harus dirawat di rumah sakit kota Prabu Muli. Rencananya pelaku akan dijemput oleh unit reskrim Polres Prabu Muli untuk dilakukan penyelidikan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.